Intro Selamat siang pengirsa Untuk beberapa menit ke depan Anda bersama saya Ersin Di TV One Membahas berita aktual dan berpercaya Sabtu 11 November 2023 Pukul 9 pagi Waktu Indonesia Tengah Pemirsa Pada tahun 2022 lalu Di SMA Negeri 3 Sambilampas telah menjalankan Kurikulum baru Yakni Kurikulum Merdeka Belajar Hal tersebut menunjukkan Para guru di sana Dikarenakan jumlah murid Yang tidak terlalu banyak Pemirsa Mengenali Kurikulum Merdeka Belajar Setelah diberikan ruang Bebas-bebasnya dalam hal belajar Terutama bebas Menyampaikan pendapat Menjalani Kurikulum Merdeka Belajar Tentunya memiliki program Yang harus dijalankan Di SMA Negeri 3 Sambilampas Mereka telah menjalankan program P5 Dari program P5 Mereka telah melakukan Beberapa proyek Seperti menurut selendang Perkawinan adat Nanggarai Dan mengolah sampah plastik Hingga tahun 2023 saat ini SMA Negeri 3 Sambilampas Masih menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar Untuk kelas 10 dan kelas 11 Sedangkan kelas 11 Masih menggunakan Kurikulum lama Yaitu Kurikulum 2013 Sekian dari saya Pemirsa Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih